Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Al-Furqon, jumpa lagi bersama Bumita di Sentra Bahan Alam Sentra Bahan Alam, belajar dari alam, bermain bersama alam Yes, yes, yes Nah teman-teman sebelum mulai belajar, mari kita membaca bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar tentang kendaraan air Masa saja kendaraan air pastinya banyak sekali Salah satunya adalah yang digunakan ini Hari ini kita belajarnya tentang kendaraan air yang tidak menggunakan mesin Contohnya ada perahu layan, ada perahu dayu, ada rakit Teman-teman dalam berkendara itu selalu ada aturannya Termasuk berkendara-kendaraan yang ada di air Kalau kita naik perahu supaya lebih aman kita bisa memakai pelampung Nah dan jangan lupa sebelum naik kendaraan juga harus berdoa terlebih dahulu Kegiatan kita hari ini adalah membuat perahu dari bahan alam Pertama siapkan alat dan bahan Bahannya bisa kamu dapatkan dari alam Seperti pohon pisang Kamu bisa memakai tangkai daun pisang dan juga batang pohon pisang Kamu juga bisa memakai tangkai daun pepaya Memakai sabut kelapa Alatnya kita siapkan bendera alfrukon Gunting, pisau, lem dan tusuk atau stik yang salah satu ujungnya lanjut Membuat perahu dari bahan alam Bahan tangkai daun pisang Bersihkan daun pisang lalu potong-potong tangkainya Menjadi beberapa bagian yang sama panjang Lalu kamu tusukkan bagian tepinya dengan menggunakan stik Supaya tersambung Nah minta bantuan ayah bunda ya Menggunakan alat-alat yang tajam Setelah itu kita rapikan bendera Dengan menggunakan bagian tepinya Jika sudah kita lem pada stik Bagian yang lanjut di bawah ya Selanjutnya kita tancapkan bendera pada rakit Bahan batang pisang Nah kita potong Batang pisang Menjadi bentuk kotak Kita rapikan bagian tepinya Kita iris dengan pisau Nah sekali lagi Bisa minta bantuan ayah bunda ya Karena alatnya tajam Jika sudah pasang bendera di bagian tengah Bahan tangkai daun pepaya Hampir sama caranya Seperti membuat dari tangkai daun pisang Bahan sabut kelapa Kita ambil bagian kecil sabut kelapa Setelah itu kita gunting Bagian-bagian yang tidak rapi Lalu ditancapkan benderanya Bermain perahu apung Saatnya kita mengapungkan perahu yang sudah kita buat dari bahan alam Dulu akan mencoba perahu yang terbuat dari tangkai daun pepaya Pelan-pelan ya Ternyata terapung teman-teman Nah selanjutnya Dulu akan mencoba mengapungkan perahu yang terbuat dari pelepah pisang Ada lagi perahu yang terbuat dari batang pisang Yang terakhir perahu yang terbuat dari sabut kelapa Dulu semuanya terapung teman-teman Tugas sentra bahan alam Buatlah satu perahu dari bahan alam yang ada di sekitar rumahmu Jangan lupa pakai seragam hari rabu warna ungu ya Dan kirimkan tugasmu berupa foto saat proses pembuatan Dan ketika mengapungkan perahu di atas air Selamat berkarya teman-teman Terus semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh